Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi yang turut menghadiri MTK ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Utara mengagumi kerukunan antarumat beragama di bumi Nyur Melambai. Menurutnya, Sulut layak jadi laboratorium kerukunan. Makan bulut di kursi santai, indah merayu mata berbinar. Cakep, MTK Provinsi Sulut baru dimulai, gemas siarnya sudah terdengar. Bukur menado nikmat rasanya, kemakat uli nikmatnya pake tape. Gubernur Sulut banyak prestasinya. Siapa beliau? Pak Oli Dondo Kamei. Sulawesi Utara ke-29 tahun 2022 ini diharapkan semakin memotivasi para generasi muda untuk terus mengembangkan tilawatir Quran di bumi Sulawesi Utara. Hadirin yang berbahagia, MTK bukanlah hal baru bagi masyarakat Sulawesi Utara. Negeri yang indah dengan ribuan harmoni adalah oase yang menjadi pusat tumbuh kembangnya berhubungan di kubusan santara. Ada banyak tokoh di negeri ini pernah diasingkan di Sulawesi Utara oleh penjajah. Tak mengherankan jika provinsi ini tidak hanya kaya dengan keindahan alam, namun juga kaya akan nilai-nilai berhubungan dan toleransi. Tepuk tangan. Indeks kerukunan umat beragama. Saya ulang. Indeks kerukunan umat beragama menempati posisi ketiga secara nasional. Sulawesi Utara layak menjadi laboratorium kerukunan umat beragama. Terima kasih 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 telah menonton